Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya semua semoga baik-baik saja ya teman-teman Oke kali ini ayo tebak ini handphone apa mengapa handphonenya bisa muter-muter saat kita puter ayo nah ini dia penyebabnya gembung bagian belakang atau casing ya ini handphone ini semua sudah tahu pasti inilah Redmi 5A Oke karena ini gembung bagian belakang secara tiba-tiba di cas satu malaman menurut pengakuan dari pemiliknya ya bisa dikatakan ini baterai ya ini baterai yang swak atau sudah pada luar sah ini ada pun penyebabnya yaitu ngecas sambil bermain atau ngecas kelamaan ngecas malam sampai pagi padahal baterai sudah terisi biasanya penyebabnya itu dan untuk solusinya kalau masalah baterai ini tidak ada solusi ya yaitu memang harus menggantinya dengan yang baru karena baterainya baterai ini memang sudah menggelembung sehingga casing belakang terlihat sudah membengkak ya kalau tidak diganti ya resikonya bisa menjadi kebanyakan yang sudah-sudah LCD nya bisa mengakibatkan bisa pecah ya karena tolakan atau dorangan baterai yang sudah gembung itu sehingga LCD nya terangkat juga maka dari itu langsung saja kita untuk membukanya seperti ini seperti yang kita tahu membuka Redmi ini harus menggunakan clipper kalau memiliki kuku panjang bisa juga ya songket bagian pinggir frame untuk membuka backdoor atau tutup belakang ini seperti ini hati-hati saat mencongkelnya jangan sampai merusak LCD dan frame nya ya perhatikan betul-betul klip yang menyangkut nah seperti ini nah ini dia baterai Redmi 5A yang sudah gembung langsung saja untuk membongkar atau membungkanya kita buka terlebih dahulu baut penutup mesin ada sekitar delapan atau sembilan baut di sini ya untuk membuka penutup mesinnya setelah itu baru kita angkat baterainya dengan cara mencabut dari soketnya ya Oke teman-teman apabila mempunyai masalah seperti ini bisa membukanya sendiri dengan tutorial ini dan membeli baterai sendiri agar lebih dihemat apabila teman-teman ingin menservis ke tempat servis ya bisa juga cuman kan ada ongkos atau tips untuk tempat servis itu sendiri nah ini dia langsung kita angkat seperti ini dan saat mengangkatnya juga harus hati-hati ya jangan terlalu kuat untuk mencongkelnya langsung angkat perlahan nah seperti ini Hai yang kita tahu baterai Redmi 5A ini tipenya yaitu BN34 ya teman-teman ingat BN34 nah ini langsung saja kita membuka baterai yang baru setelah itu kita akan coba apakah handphonenya baik-baik saja atau terkena LCD biasanya sih kalau LCD nya baik-baik aja nggak terangkat gitu nggak ada kendala apa-apa sih Hai dan akan tampil seperti biasa Hai waduh Hai sulit kali untuk membuka baterai ini Hai langsung kita sobek saja nah ini dia BN34 ya Redmi 5A langsung kita pasang seperti ini Hai dan langsung kita uji coba untuk menyalakannya Hai nah Hai ternyata LCD nya masih bagus Hai Oke sambil menunggu proses ini jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi mengupload dan memberikan tips dan cara mentutorialkan setiap Android Hai dan smartphone-smartphone lainnya ya jangan lupa juga komen apabila ingin bertanya dan saya mohon maaf apabila saya kurang saat mentutorialkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran semoga ini paling bermanfaat di sini kita sama-sama belajar kita bisa juga bisa sharing-sharing tentang masalah-masalah handphone lainnya cukup dikomen saja Oke ini kita akan menutupnya sambil menunggu proses loading Android Redmi 5A ini kita langsung menutup mesin Redmi 5A Hai untuk harga baterai ini sendiri BN34 kalau kita beli di also banyak ya ada yang 60 ada yang 80 ada yang tapi saya yang original biasanya itu sembilan harganya sembilan puluh ribuan ke atasnya Hai nah ini handphone ini sudah normal Hai dan sudah tidak ada kendala langsung saja kita menutupnya dan saya pastikan Hai ini hanya masalah baterai ya saat terlihat gembung di bagian belakang Hai penyebabnya adalah baterai dan wajib diganti dan saat menggunakannya di setiap handphone jangan terlalu lama untuk mengecas apabila sudah baterai penuh segera dicabut dan jangan juga saat bermain game sambil mengecas agar handphone lebih awet salam dari saya Wowo Repair semoga bermanfaat selamat menikmati